Oke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Galiantar Jadi pagi hari ini Saya berangkat sendirian Ini saya sudah nyampe hutan Yang tergolong spotnya itu sangat jauh dari rumah Jadi tadi perjalanan sejam lebih Ini sangat jauh Dan rencananya pagi hari ini Saya mau nyari ayam hutan Saya dapat info dari teman Di daerah sini Masih banyak ayam hutannya Jadi mumpu masih pagi Kita langsung aja let's go Terusuri ke area-area yang berpotensi untuk Ayam hutan Nanti kita coba pikat juga Oke mantap Gimana keserannya Ikutin terus Oke ya teman-teman Jadi dari tadi pagi Saya malah benar-benar gak denger Suara Ataupun bergerakan Ayam hutan Sama sekali Yang ini dari tadi Sudah setengah jam lebih Saya coba nyanggung Di spot Sekitarannya saya tujuh Cuman yang kiranya potensi ya Karena udah agak-agak siang Saya pikir Kalau udah pada turun ayamnya Jadi saya cari-cari spot Yang Pinyak dataran rendah Kayak gini Tapi yang gak rungkut Jadi saya pikat Di sana Udah setengah jaman lebih Cuman benar-benar gak ada pergerakan Jadi gak tau ini Mungkin saya mau cabut Ke arah pulang saja Ke sana Nah nanti Jadi kita sikat Toku kursa Atau tupai aja Senemunya di pinggir jalan Udah jam segini nih Ini kita dari tadi Patroli Muter-muter Sekeliling-sekeliling itu Kita pindah motor Pindah motor gitu Terus gak denger Sama sekali Padahal pagi banget Saya nyampe tadi Pindah motor teman-teman Suaranya kayak erosi Pada turun apa ya Yang lain ya Saya geser motor Tadi udah turun Kayak ada Dahan ya Tuh Katanya mana tadi Tidak ada lihat hmmm itu satu ekor oke teman teman ini ada yang nongol lagi malah ini dekat di atas jalan Bismillahirrahmanirrahim mantap hit ya teman teman sehingga 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 oke teman-teman saya mau coba ambil yang tadi poin di sana nanti kita ambil poin yang di jalan sambil shoot lagi karena disini masih banyak oh ternyata di pohon sana banyak ada pohon kering juga pohon kaput cuman di sekitaran sini tadi masih banyak jadi siap-siap aja kita cari dulu di sebelah mana ya ini ada bercak darah disini nih ini kita oprek oprek disini coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini nih temen-temen di dalamnya pas mantap spotnya syahduh banget istimewa sanggungannya terduh banget anginnya sembilir huh joss tapi saya nggak ada buruan tambah lagi tuh ada kebakaran kampret kampret lagi nyantai-nyantai malah bakar-bakar hutan itu orang loh disana asapnya sampai sini ini nggak terlalu kelihatan asapnya tuh enak banget padahal ya kalau disana ada tekukur disini ada ayam disini tekukur disitu ayam gitu enak ya temen nggak ada ini kayak sih jajah 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 selamat menikmati langsung junggal guys sus oke teman teman ini di pinggir jalan ya saya mau ada lagi tuh benar jadi aja masih kelihatan ya tadinya beranggap nggak tahu tapi pasnya dimana oke teman teman ternyata di atas ada satu ekor lagi rupanya mantap sekali teman teman langsung aja kita ambil dapet oh nanti baik tertutupi ini satu lokasi lagi tuh mantap saya ambil dulu kita ambil hatinya lagi ini nih mungkin kelihatan tuh mantap teman teman oke teman teman jadi sekedar info aja ini unit saya yang bocap ini yang sehari hari saya pakai mau saya jual buat teman teman yang kecinta bulpup atau yang minat silahkan nanti langsung hubungi saya lewat whatsapp aja untuk alasan dijual kenapa buat tanpa modal guys karena saya pengen ngerakit lagi dari nol jadi dari dulu pengen ngerakit sendiri pure sendiri dari nol nggak beli yang udah jadi udah jadi terus disambung-sambung ngerakit tuh nggak jadi pengen bikin lah gitu jadi ini nggak ada kendala nggak ada apa bener-bener masih enak dan udah saya upgrade juga regulator dan penum perdam magazin ada pokoknya tinggal darjur-darjur lah oke ini karena udah siang teman teman jadi bingung saya mau kemana tadi kesepetukukur nggak ada terus ini udah siang tapi untungnya dari tadi kita di jalan udah ngesotin tupai jadi gajong lah ya dapet pemain 4 tekur lumayan tadi sebenarnya kalau saya meniat bisa dapat 5-6 gitu masih gampang tupai banyak banget tadi mau buat apa banyak-banyak buat besok-besok aja pengennya sih yang satu kukur cuman sepi malat kukurnya dan ayam hutannya nggak kelihatan sama sekali teman-teman udah jauh-jauh capek lagi jalannya di pegunungan jelek semua disini nggak ada yang rapi aduh mending kalau jalan-jalan kayak gini jualan batu ya gitu walah yuh jangan udah lah teman-teman gitu aja terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis sampai ketemu di video selanjutnya saya kalian terpamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah